Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi ya humbisani layimitin Para pemirsa sekalian kita biasa melihat ketika Dalam acara pernikahan Atau dalam acara Yang lainnya Yang berkaitan dengan pernikahan sebelum pernikahan misalnya dalam acara lamaran atau tulangan Kita biasa melihat ada terjadi tukar cincin Biasa calon itu menukar cincin pada perempuannya Atau ini pun terjadi ketika acara nikah itu berlangsung Bagaimanakah hukum tukar cincin disini Ingat sebelum kami itu membahasnya Salah satu yang perlu kita ingat Yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita Yaitu Allah katakan Wa intuti'uhu tahtaduh Yaitu barang siapa Yang dikatakan jika engkau itu mau taat kepada rasul Maka engkau akan mendapatkan petunjuk Inilah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-54 Jadi siapa saja yang mentaati rasulullah Maka dia akan mendapatkan petunjuk Ke jalan syirat al-mustaqim Ke jalan yang lurus Berarti kalau orang itu tidak mau taat kepada rasul Berarti dia akan tersesat Dia tidak akan mendapatkan Dia tidak berada di jalan yang benar Dan sungguh dia nanti akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi Maka dasar ini yang perlu kita ingat Bahwasannya jika kita mengikuti petunjuk rasul Sallallahu alaihi wassalam Apa yang beliau itu katakan Perintah berupa perintah Maka kita ikuti Apa yang beliau itu larang Maka benar-benar harus kita jauhi Di antara larangan Yang perlu kita ingat tentang masalah ini Yaitu Bagi laki-laki Itu dilarang untuk mengenakan perhiasan dari emas Bagi laki-laki itu dilarang untuk mengenakan perhiasan dari emas Apa dalilnya Maka kita lihat disini Sabda Nabi Sallallahu alaihi wassalam Atau ini dikatakan oleh Abu Musa Yang mengatakan An-Nur Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam itu kal Mengatakan Yaitu kata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Emas dan juga sutra Itu dihalalkan bagi para wanita dari umatku Sedangkan hal ini dilarang bagi perempuan Yaitu diharamkan bagi perempuan Maka ini menunjukkan bahwasannya Emas dan sutra itu diharamkan bagi laki-laki Sedangkan perempuan Karena mereka itu butuh berhias diri Maka diperkenankan untuk menggunakan emas maupun sutra Dalam hadis yang lainnya Dalam sahib Bukhari disebutkan Nabi Sallallahu alaihi wassalam itu dikatakan Naha anha tamizahab Yaitu Nabi Sallallahu alaihi wassalam melarang dari cincin Yang terbuat dari emas Dari cincin yang terbuat dari emas Baik itu emasnya itu keseluruhannya Emas murni seluruhnya Ataupun emasnya itu merupakan campuran Seperti yang kita lihat pada emas putih Nah ini juga tidak dibolehkan Bahkan disini dikatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam sendiri yang melarangnya Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam itu pernah bertemu dengan seorang laki-laki Yang memakai cincin emas di tangannya Dia memakai cincin emas di tangannya Di jarinya Beliau mencabutnya ketika itu dan melamparnya Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam itu mengatakan Itu seorang dari kalian telah sengaja Mengambil barah api dari neraka Dengan meletangkan cincin emas di tangannya atau di jarinya Gara-gara itu dia tadi Mengambil barah api dari neraka Gara-gara apa? Memakai cincin emas di tangannya atau di jarinya Maka disini menunjukkan bahwasannya Jika terjadi seperti tadi yang kasus yang kita sebutkan Yaitu tukar cincin Yaitu tukar cincin yang terjadi Kalau ini pada laki-laki Laki-laki yang mengenakan cincin emas tersebut Maka dia benar-benar terancam dengan ancaman yang keras Bahkan kita dapat melihat disini ancamannya sampai Nabi Sallallahu alaihi wassalam itu mengatakan Ya dia itu mengambil barah api dari neraka Kemudian para ulama juga jelaskan Seperti Syekh Muhammad bin Sallallahu alaihi wassalam Beliau katakan bahwasannya jika keyakinannya Karena memakai cincin ini Dengan tukar cincin ini Yang terjadi karena laki-laki menukar cincin pada perempuan Keyakinannya bahwasannya Dengan tukar cincin yang bahannya terbuat dari emas ini Dapat melanggengkan hubungan rumah tangga Dapat melanggengkan keluarganya Ya semakin romantis Semakin ya mesra dan seterusnya Gara-gara cincin ini Maka ini kata beliau Ini termasuk kekeliruan juga Dalam keyakinan Bahkan ini jadi haram seperti itu Karena telah menyatakan sebab yang bukan sebabnya Apa dalilnya Apa yang menjadi bukti bahwasannya dengan memakai cincin seperti tadi Itu dapat melanggengkan rumah tangga Tidak ada yang mengatakan seperti itu Tidak ada yang mengatakannya Bahkan kalau kita sering melihatnya juga ya Tetap memakai cincin seperti itu ketika tunangan tukar cincin seperti tadi Ataupun ketika pernikahan tukar cincin seperti itu Ada juga yang tetap cerai Ada juga yang tetap pisah Maka ini bukan jadi bukti Ini bukan jadi dalil bahwasannya keluarganya itu bisa langgeng gara-gara Tukar cincin seperti itu Intinya Kata para ulama juga Seperti sisulah Allah menajit Begitu juga semua dan sallallahu alaihi wa sallam Mereka katakan bahwasannya ini cuma budaya barat yang diimpor Sehingga apa? Kita tidak perlu meniru-niru budaya semacam itu Ya cukup misalnya kalau ingin memberikan cincin pada istri Ya cukup saja pada istri Tidak perlu laki-laki itu mengenakannya Dan itu mungkin bisa jadi mas kawin untuk istri Ya nanti akan menjadi istrinya Setelah akad nikah itu akan menjadi miliknya Sebagai mas kawin tadi misalnya dalam pernikahan untuknya Nah ini demikian yang bisa kita bahas Ya jadi intinya Tukar cincin seperti ini tidak perlu lah ditiru Ini cuma ada dari budaya-budaya barat Dan sebagai seorang muslim Endaklah taat kepada Allah dan Rasulnya Kalau Allah dan Rasulnya katakan ini tidak dipolehkan Maka mereka manut dan patuh pada perintah tersebut Demikian Wabila tafukal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!